Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat propeller di aplikasi Solidworks Baik, propeller atau yang biasa disebut dengan baling-baling merupakan bagian aerodinamis dari pesawat yang mengubah energi perputaran menjadi gaya Minimal terdapat dua bila baling-baling yang terpasang agar bagian ini dapat berfungsi dengan baik untuk menciptakan dorongan yang tegak lurus terhadap rotasinya Pada saat ini, pesawat sudah jarang menggunakan propeller karena digantikan teknologi yang bernama jet Tetapi, propeller ini sudah digunakan pada teknologi lain yakni pesawat tanpa awak atau drone Oke, untuk kali ini saya akan membuat propeller untuk pesawat tanpa awak atau drone Langsung saja kalian masuk ke aplikasi Solidworks Terus, bikin new part Nah, disini kalian buat sketch Kalian pilih front plane Terus, ini saya akan membuat sketch dan ini membuat line line referensi Nah, ini untuk ukurannya 16 mili ya Terus, buat lagi Dan ini 2,5 Ini 8 Ini 1 Dan ini 5 Terus, kalian bikin 3 point arch Disini Oke Lalu diberi ukuran 3,5 Terus, kalian masuk ke fitur Pilih revolve Nah, kalian revolve Selanjutnya, kalian Pilih right plane Terus, kalian Plan Nah, seperti ini Dengan jarak ukuran 20 mili Nah, untuk yang kedua Kalian pilih Plan juga Dengan jarak 45 Nah, seperti ini Terus, kalian bikin new sketch Di plan kedua Nah, bikin garis referensi Ini 11 Dan, pilih midpoint line For conduction Seperti ini Nah Terus Aku bikin arch 3 point Nah, seperti ini Kasih ukuran Ini 3 Dan ini 3 Selanjutnya Untuk Radiusnya Ini 25 Terus Untuk Terasatnya Ini 100 Lalu Centang ok Setelah itu Pilih Right plane Kalian bikin new sketch Sketch Terus Convert entities Nah Pilih Arch Yang Di sketch pertama Terus Centang Nah, sudah Kalian Ok Lalu Bikin new sketch Di sini Di plan pertama Kalian bikin arch Kalian bikin arch Seperti ini Seperti ini Kalian beri ukuran Ini 6 Ini juga 6 Setelah itu Untuk Lingkarannya Ini 80 Nah, seperti ini Lalu ok Setelah itu Kalian Masuk ke Surface Pilih Love Surface Nah Di sini Kalian pilih Sketch Seperti ini Nah, seperti ini Jadinya Jika nanti Ini bagian hijaunya Ada di sebelah sini Kalian Samakan semua Di sebelah kiri Seperti ini Lalu jentang Oh, bentar Di sini Di bagian Start and Constraint Itu Pilih Normal to Profile Terus Yang di sini Juga End Constraintnya Normal to Profile Lalu Jentang Ok Setelah itu Kalian pilih Thickness Pilih Pilih Ini Nah Ini 0,1 Nah, seperti ini Setelah itu Kalian Fillet Nah, sini Fillet Sebesar 2 mili Centang Centang terus matikan plan nya lanjut kalian pilih di circular pattern ini pilih body ini di direction selanjutnya di bodice kalian centang pilih bagian balik-balik nya terus untuk derajat nya kalian ubah menjadi 180 derajat nah seperti ini terus kalian centang oke nah sudah jadi untuk yang ini kalian bisa combine add nah untuk propeller pembuatan propeller di aplikasi solidworks sudah jadi sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati